Ada satu momennya Yohan, itu tuh momen yang sebetulnya momen yang diimpikan oleh semua perempuan dari pasangannya, baik itu pacar maupun suami. Hanya satu kalimat aja, cuma satu kalimat, satu momen itu, itu tuh kalau menurut gue sih kayak, jadi pertama kali reading itu dibacain gitu, dibunyiin gitu kayak, gue harus enggak nangis, enggak nangis gitu, enggak, enggak boleh, enggak boleh. Hai Heart Rockers, selamat datang ke Soundtracks, barengan sama Dewi Hanafi, seperti biasa, dimana kita masih akan mengundang director, producer, dan juga cast dari film-film yang tentunya bisa kita nikmati. Dan kali ini, gue kedatangan dua pemain dari film Cek, toko sebelah dua, hasil produksi Star Vision, yang juga disertedarai oleh Ernest Pakasa, sedang bersama Adinia Wirasti, dan juga Dion Wiyoko. Halo, halo Heart Rockers. Senang sekali sudah hadir, ini sebenarnya tepat di hari perilisan filmnya ya, Cek, toko sebelah dua. Ini sebelum kita bahas lebih dalam, ini kan berarti menjadi sequel film Cek, toko sebelah yang pertama kali dirilisnya 6 tahun lalu ya, 2016. Bahkan nih katanya awalnya Ernest enggak ngerencanain ada sequel ini. Ini yang akhirnya membuat kalian memutuskan untuk kembali bergabung di sequelnya nih, untuk dicek toko sebelah, cek toko sebelah dua, gimana? Gimana ya? Yang memutuskan untuk kembali bergabung sebenarnya susah juga sih kalau ada sequel gitu, kalau udah satu brand yang kami kerjakan, Izmi gitu, agak susah untuk bilang enggak karena ya karakternya kamu yang buat gitu ya, kamu yang buat zaman kapan itu gitu, dan kebeneran 6 tahun yang lalu tuh kayak, kayak CPS jadi sesuatu yang cukup fenomenal gitu loh. Iya bener. Maksudnya ternyata ini brandnya jadi gede banget. Terus pas ada yang kedua, sebetulnya waktu pertama kali Ernest pitching ke gue, dia malah justru belum tahu mau bikin yang mana. Mending dia kayak ada wacara nih, tapi gue masih belum tahu ya gitu. Let's keep on speaking to each other. Ternyata pas akhirnya jadi menarik sekali. Oke, oke. Ke Dion juga begitu kah? Untuk dari Ernest pas akhirnya kayak, ini kita akhirnya lanjut nih mau bikin sequelnya nih. Iya, waktu dikabarin sama Ernest akan ada sequelnya sih, ya antara deg-degan juga dan juga happy gitu ya. Deg-degannya memang karena, aduh ini sequel berhasil nggak ya gitu sama yang dibandingin pertama gitu ya. Apakah ini akan lebih bagus atau nggak gitu. Jadi pemain aja udah begitu, apalagi penontonnya juga pasti ada ekspetasi seperti itu. Tapi ternyata setelah baca skripnya, terus menjalani syutingnya, dan kemarin sudah melihat hasilnya, wah jangan khawatir teman-teman, Heart Rockers. Iya sih. Tidak ada yang harus berekspetasi lebih-lebih, tapi kita akan menampilkan yang berbeda gitu. Oke. Meskipun tetap ada benang merahnya, kita kasih layer yang lebih dalam antara Ayu dan Johan, Erwin Natali. Iya, iya, iya. Sequel tuh adalah sesuatu yang paling tricky untuk dibutin gitu. Itu dia, makanya tadi bahkan ternyata dari pemain pun juga deg-degan gitu ya, pada saat harus membuat sequel, karena ini biasanya juga ekspektasi dari penonton tuh memang cukup banyak gitu kan, kalau udah wah ada satu sequel film yang sebelumnya udah besar banget keluar, ini harusnya lebih bagusnya atau nggak ya, gini ya. Jadi banyak ekspektasinya. Oke, ini kalau untuk dari ceritanya sendiri, setelah Johan berdamai dengan Koh Afuk, dan Ayu juga mendapatkan restunya di film pertama, ya kan, kelanjutan di cerita Cek Toko Sebelah 2 ini lebih ke arah apa ceritanya? Wah itu sih mesti nonton filmnya ya. Gaper kalau diceritain. Yang jelas kalau menurut gue, itu tuh kalau nonton film Cek Toko Sebelah, yang kedua dari yang pertama kayak, kayak lo kenal sama orang bulan ini gitu ya, terus lo ketemu sama dia 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian gitu, kayak, oh ternyata orangnya jadi kayak gini ya gitu. Iya, iya, iya. Kayak gue bukannya jadi kayak gini, tapi gue ngerti atau gue mengenal dia lebih jauh lagi, jadi layarnya tuh lebih kebuka gitu. Oke. Kalau di chat S1 kan Ayu ke Johan tuh bener-bener support sistem aja gitu, bener-bener istri yang ada buat suaminya terus aja, dengan caranya dia sendiri. Dan kali ini isunya datang dari Ayu. Oke. Karena Yohan udah mulai jenaka. Jenakanya apa nih harus ditonton? Harus, dibukikan dong. Spoiler disini ya. Tapi berarti kalau secara timeline, untuk settingannya nih, ngambilnya ceritanya berapa lama dari setelah kisah di CTS yang pertama? Sebulan kemudian. Sebulan kemudian. Sebulan kemudian setelah di CTS pertama itu, lanjutlah persiapannya Erwin untuk menikah dengan Natalie, yang sampai akhirnya meminta restu sama calon mertuanya. Terus juga Ayu dan Johan ini pun juga sama gitu. Sebulan kemudian yang akhirnya mempunyai konflik internal antara Ayu dan Johan. Jadi kata orang kemarin yang udah nonton, katanya CTS 2 ini lebih dewasa gitu. Tapi tetep ada komedinya yang membuat cerita ini tetep fresh gitu. Ya. Dan ya... Mengemaskan katanya. Mengemaskan. Dan mengenal lebih dekat juga Ayu dan Johan, Erwin Natali, Koavuk gitu. Dan karakter-karakter lainnya yang baru juga ada Bu Agnes, terus juga Bapak Pendeta, Amanda gitu. Ini sepasang suami istri ceritanya dari CTS 2 ya, sudah hadir di sini. Tapi ini menemukan tantangan baru di film CTS 2, ceritanya problematika apa yang kalian hadapi? Kalau bisa dikasih teasernya sedikit ke Hard Rockers. Teasernya sedikit mungkin problematika di dalam perkawinannya Johan sama Ayu udah kayak naik kelas gitu ya. Kalau yang pertama kan bener-bener soal damainya Johan sama Erwin, damainya Johan sama Koavuk gitu. Ayu sama Koavuk sebetulnya kan juga memang enggak, dia tidak mengemaskannya. Ya. Or Johan gitu kan. Dia tipe perempuan yang yaudah. Yaudah deh gitu. Dia hadapi aja gitu. Dan kali ini emang apa ya, sesuatu yang cukup fundamental di dalam hidupnya mereka berdua gitu. dan memang menguak ada backstory-nya Ayu yang selama ini kita enggak tahu. Oh oke. Oke. Yang kayak, oh ternyata Ayu begitu. Iya, iya. Ada kejutan-kejutannya di situ ya. Iya. Jadi ini kayak sebenernya kayak, itu bagus, apa ya, itu bagus untuk melihat perkahwinan gitu. Bahwa ketika si suami membutuhkan full support dari istrinya, apapun yang sedang dialami oleh si Ayu di kesampingkan untuk mensupport Johan gitu. Dan di sini terjadi sebaliknya. Iya. Ah oke. Memang menariknya cerita-cerita yang ada di CTS 2 ini memang sangat relatable sama ya teman-teman penonton gitu ya. Topik-topiknya tuh juga sangat umum gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sedang menonton ini bisa teringat sama mungkin ke diri sendiri, ataupun ke teman, ke keluarga. Iya. Yang bisa menjadi ya mungkin ya bisa jadi hiburan juga gitu. Mungkin langsung terbersih, langsung kayak, oh iya. Jadi mikir. Iya. Sudut pandangnya tuh jadi, oh ada dua sisi nih sekarang nih gitu. Jadi ya menariknya di situ sih gitu. Apalagi Erwin Natali juga sekarang yang konfliknya meminta restu sama calon mertua, itu pun juga pasti teman-teman mungkin sekarang lagi proses itu gitu. Bener-bener, bener-bener. Seru tuh. Deket sama kehidupan nyata sehari-hari juga. Iya. Dan mengajak berpikir kritis jadinya gitu. Oke. Sosial komentarinya Ernest dan Merah di sini tuh lebih progresif kalau menurut gue. Ah oke oke oke. Nah ini kan tadi Dior udah sempat mention kalau secara timeline ini sebenarnya mengambil cerita satu bulan setelah kisah kalian di CTS yang pertama gitu kan. Tapi sebenarnya jenjang waktu dari film pertama ke sequel-nya seperti yang udah kita bilang, 6 tahun nih sebenarnya. Ada hal-hal yang kalian lakukan lagi nggak untuk bisa kembali membangun chemistry untuk berperan sebagai Ayu dan Yohan gitu. Kayak dulu kita gimana ya? Sekarang udah harus balik tapi ceritanya cuma sebulan setelah gitu kan. Waktu itu kita sempat kayak agak lupa sih ya bahwa Ayu sama Yohan tuh semesra itu. Iya iya. Ah oke. Kayak physical touch kayak gimana kayak. Iya. Love language-nya apa sih? Love language itu acts of service sama physical touch kan dua-duanya gitu. Oke oke. Jadi terus kita sempat kayak oh iya kita nggak masukin itu dimana-mana loh gitu. Iya. Karena waktu yang pertama bener-bener didesain gitu bahwa oh physical touch-nya harus banyak gitu. Dan di tempat-tempat yang cukup sering gitu hampir di setiap scene gitu kan. Kalau yang ini tuh lebih berjarak tapi terus pas reading sempat kayak kayaknya. Butuh nih gitu. Butuh nih gitu kalau nggak soalnya saya. Hilang jadinya ya Ayu Yohan gitu ya. Jadi memang mungkin caranya adalah tetap inget yang dulu kayak gimana lalu diobrolin terus aja sih dengan Ernest dan Merah juga gitu. Dan itu jadi ditemukan kembali juga pada saat reading bareng-bareng gitu ya. Pas udah dilakukan gitu kayak ya deh ini apa yang salah ya gitu. Nonton lagi nggak catas pertama untuk nginget-nginget? Gue nonton. Nonton lagi ya? Oke. Pasti sih gitu. Sebenernya sih kalau nggak nonton pun juga masih kayak inget banget gitu. Makin mental ya. Kayak catas pertama tuh aduh gila ikonik banget sih ya. Kayak adegan-adegan itu semua tuh sering bermunculan gitu dimana-mana. Jadi itu lumayan gampang ngingetin lagi gitu. Tapi ya bener sih kata Asti gitu. Jadi kita sebelum reading pun juga ngobrol lagi gitu. Terus pada saat reading pun juga diskusi lagi sama Ernest Merah gitu. Jadi yang itu yang sama-sama ngebantu untuk ngebalikin kemestri Ayu dan Johan itu sesuai dengan porsinya gitu. Oke. Ini satu hal lain yang juga menarik untuk ditonton langsung nih Heart Rockers. Hadirnya sosok aktris muda Widuri Sasono yang memerankan Amanda ya. Menjadi keponakannya Ayu dan Johan ya di film Cek Toko Sebelah Dua ini juga. Kalau dengan karakter Amanda ini sendiri, kalian ada proses? Boleh diceritain nggak sih proses pembangunan kemestrinya seperti apa? Karena katanya saat proses syuting juga Asti juga deket banget sama Widuri ya. Iya. Natural banget sih tuh kemestrinya ya. Anaknya kayaknya mungkin emang udah punya talenta gitu kali ya. Jadi dengan orang tua yang seperti itu. Jadi pada saat reading dan syuting tuh aduh mudah banget gitu kerjasamanya gitu. Iya. Kayak dia tuh di set tuh udah langsung kayak udah tahu apa yang mau dikerjain sama dia gitu. Jadi kita yang sebagai ya mungkin ya seniornya dia gitu. Tapi kita sangat dimudahkan gitu loh semuanya tuh udah latihan dan lain-lain gitu. Terus mamanya pun juga didampingi. Jadi semua tuh kalau misal ada kesalahan-kesalahan dikit tuh mamanya tuh menenangkan gitu semuanya. Jadi syuting itu menyenangkan banget sih sama Widuri gitu. Jadi berjalan dengan smooth lah ya gitu ya. Sebenernya kan pertanyaan tentang gimana sih cara bikin kemestrinya kan salah satu pertanyaan yang tricky banget gitu. Gak ada formula khusus gitu untuk bikin kemestri tuh kayak apa sih. Kayak waktu di CTS1 kami banyak ngobrol akhirnya. Tapi pun banyak ngobrol juga karena udah kenal. Karena kebeneran satu manajemen jadi gak terlalu sulit kayak orang asing gitu. Maksudnya sebenernya mengenal satu sama lain kan. Dan itu bagaimana caranya ditransform ke dalam adegannya gitu. Kalau Widuri menurut gue juga sama tuh dia punya raw talent yang memang pada dasarnya screen presence-nya udah besar. Talentnya memang udah bersinar gitu. Dan Bu Widi ibunya Widuri memastikan bahwa ruang aman untuk Widuri main tuh ada gitu. Jadi emang lahir dari dua aktor yang luar biasa juga kayaknya ngarus. Supportnya juga ada banget langsung gitu ya. Ini kan sebenernya kalian berdua bisa dibilang cukup sering juga nih bermain film yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film-filmnya Ernest gitu ya. Boleh di-share gak sih dari Dion sama Asi sendiri apa yang membuat kalian specifically tuh juga drawn to Ernest movie gitu. Apa yang menurut kalian membuat film-filmnya Ernest tuh menarik sekali untuk ikut terlibat di dalamnya. Dan sosok Ernest Prakasa buat kalian berdua itu sosok yang itu berarti apa sih? Dia tuh, Ernest tuh alien gitu kali ya. Dia tuh gila sih kayak dari tahun 2000 gue kenal sama dia itu karena cek toko sebelah satu. Yang adalah tahun 2016. 2016. Abis itu gue kenal di susah sinyal. Terus sempet milih Mamet. Abis itu cek toko sebelah dua. Progres yang dia capai tuh setiap tahun luar biasa sih. Kayak dia selalu mau berkembang, selalu mau belajar, selalu gak takut untuk unlearn sesuatu yang dia udah, apa namanya, develop gitu. Lalu dia, oh nyata ini gue gak, nyata itu gak elok loh maksudnya gak bener loh. Yaudah deh gue, gue ganti gitu kulturnya gitu. Jadi emang, dia luar biasa kekuatan sih menurut gue. Dan itu ter, keliatan banget dari karyanya, keliatan banget caranya dia nge-direct dan sekarang dia menghasilkan film yang, kalo menurut gue cek toko sebelah dua nih. Gue tahu ini agak ambis sih, tapi bisa merubah kultur modern gitu. Oke. Kultur modern artinya dalam berkomunikasi ke orang tua atau komunikasi ke suami atau ke istri gitu. Yang kita kan kultur Indonesia tuh ada kebiasaan bahwa semuanya dipendem kan. Bener, bener, bener. Udah deh gak usah diomongin daripada gue konflik. Ya, exactly. Kalo ini didobrak gitu sama Ernest lewat karya gitu. Gitu, jadi mungkin kayaknya his courageousness yang membuat gue pribadi drawn into him sih gitu. Dan he really tells his story very honest and truthful gitu. Jadi kayak it's... Dan itu semua lagi-lagi juga tercermin dalam karya-karyanya ya. Iya. Dialog-dialognya juga oke banget. Kalo dari Dion? Kalo gue tuh memang kagum banget sama Ernest dari karya pertamanya film Ngenes itu aja gue udah kayak, ini ceritanya tuh deket banget. Memang itu ceritanya dia gitu ya. Iya, iya. Tapi maksudnya dia tuh selalu menampilkan cerita-cerita yang deket sama keseharian kita semua gitu. Itu yang mungkin bisa... Makanya film sama penonton itu bisa kayak punya ikatan gitu loh. Ikatan emosi gitu. Iya, emosi gitu. Jadi setelah penonton tuh menonton gitu, ada cerita gitu. Dan akhirnya mereka pun juga bisa sharing ke temannya, bisa sharing ke pemainnya juga. Apalagi ke Ernest juga gitu. Dan laman-laman pun juga makin kesini, ya gila sih. Dia makin kayak apa ya, progresnya tuh kayak selalu grafiknya tuh naiknya tuh drastis gitu. Jadi salut sih sama keseriusannya dia sebagai suradara, terus juga penulis skenario gitu. Bagaimana dia tuh membentuk satu tim produksi itu bisa sesolid itu. Jadi kita sebagai pemain pun juga sangat nyaman sekali gitu loh untuk bekerja sama-sama Ernest. Jadi bisa dibilang tuh kayak kerja sama Ernest tuh bisa jadi role model gitu loh kayak industri film gitu. Semoga sih itu bisa menjadi contoh-contoh yang baik buat ke teman-teman semuanya yang memang kerja di industri film ini gitu. Dia memang, dia pemimpin yang seimbang. Maksudnya kayak Ernest itu sebagai suami juga terlihat banget sama sekali tidak takut, tidak terlihat maskulin. Bahwa istrinya sendiri yang ada di meja director juga gitu. Dan pada saat Ernest jadi Ernest, Ernest jadi Erwin kan harus merah yang ngedirek ya gitu kan. Dia gak apa-apa gitu untuk gak ngerasa. Aku benar-benar merasa bahwa dia gak merasa emasculasi oleh dia. Dan terlihat di performanya sama dalam filmnya. Maksudnya untuk bikin ngenest aja kan itu cerita tentang dia ya. Dibutuhkan keberanian dan vulnerability yang cukup tinggi loh untuk memperingatkan ke dunia bahwa ini hidup gue. Dan itu juga sih yang bikin dia mungkin jadi sinias yang sangat honest dan karyanya jujur gitu jadinya. Iya, dan selalu ditunggu-tunggu. Jadi, Mas Ernest, kalau kalian menonton ini, Jika kalian mendengarkan ini, sekali lagi tidak terlalu, tapi ditunggu karya-karya berikutnya. Pasti, pasti. Itu jadi ritual ya deh kayaknya tiap tahun. Tiap tahun tuh akhir tahun terus dia selalu ngeluarin film. Iya, itu dia. Ini kalau boleh di-share juga ke Heart Rockers gitu, Itu keseruan yang kalian alami gitu saat menjalani proses syuting cek toko sebelah dua ini seperti apa sih? Apalagi kan ini ibaratnya kembali lagi nih membangun cerita yang sebelumnya sudah dikembangkan di chat S1. Pasti ada sense of maybe nostalgia nya juga. Terus mungkin seperti reunian gitu kan sama main-main yang lain gitu. Ini keseruan di chat S2 seperti apa pada saat syuting? Mungkin di geng Capsa ya. Iya, aduh. Reunian sama tim-tim ya misalnya kayak sama Ayu, sama Erwin Natali udah lumayan sering ketemu. Lumayan sering ketemu. Tapi kalau sama kayak geng Capsa, terus pegawet tukok kue, terus studio foto Ojak Yadi. Itu kan nggak terlalu sering ketemu. Iya, iya. Jadi kalau udah syuting di chat S2 tuh kayak wah gila, mengobati rasa kangen sama mereka tuh di dua lokasi tuh ketawa mulu, kecana mulu. Di sini pun juga ketawa mulu. Itu sih keseruan yang paling menyenangkan gitu kalau syuting CTS gitu. Dan itu juga jadi tantangan buat gue juga gitu ya pada saat syuting bersama kayak geng Capsa gitu ya. Memang scene-nya tuh lucu banget. Akhirnya kayak nahan ketawa tuh lumayan susah gitu. Nanti teman-teman bisa dilihat deh ada bloopers di kredit title gitu. Kalian bisa lihat bagaimana nggak gue doang. Nahan ketawa susah banget gitu. Yang lain-lain tuh juga banyak sekali gitu. Karena memang seru banget pemainnya tuh seru. Dan kita tuh syuting tuh kayak bener-bener kayak main aja gitu. Ketemuan, reunion, ngobrol gitu udah. Semuanya fun ya. Ambientnya juga menyenangkan. Dan selalu menarik gitu melihat performa. Baik aktor maupun komedian gitu ya. Atau komika. Ketika tap into brand atau judul atau proyek yang sangat membekas di mereka tuh. Begitu tap in lagi walaupun 6 tahun kemudian. Udah kemudian gitu loh. Oke. Kayak Ojak Yadi ya Ojak Yadi. Nah Saiful sama Naryo ya Saiful sama Naryo. Gak ilang karakternya gitu. Udah nempel gitu ya. Udah nempel tapi memang di on off aja sama mereka juga gitu. It's amazing to see how the geng Capsa. Nah kayak oh iya ini yang bener-bener kayak yang dulu. 6 tahun yang lalu. Tapi berkembang aja gitu. Soalnya kan buat kami di antara 6 tahun itu kan ada CTS series kan. Dan menarik juga melihat bagaimana Ernest kayak selalu. Ernest tau betul bagaimana Ko Afuk sekarang. Ernest tau betul bagaimana Ayu, Yohan, Erwin dan Natali sekarang. Cukinwah tuh punya kebiasaan karena dia udah syuting yang series. Dan series kan gak ada hubungan ya. Bukan gak ada hubungan ya. Kan kejadiannya setelah yang kedua kan. Kalau timeline kalendernya gitu. Di series tuh kan Ko Afuk komik banget gitu. Dia tuh ngelucu terus kan. Di sini harus tahan-tahan. Menarik untuk ngelihat development yang gak mulai dari nol. Tapi kita harus develop. Membungakan sesuatu yang udah jadi gitu sebenernya. Jadi tetap semakin kuat justru ya karakter-karakter yang udah ada ya. Ini tadi Asi udah sempat mention soal seriesnya cek toko sebelah. Webseriesnya. Ini sebenernya kalau misalnya Heart Rockers gitu ya. Belum nonton gitu. Apakah menurutmu harus coba cek-cek dulu juga deh si webseriesnya. Dan baru nonton CTS 2. Cek-cek seri sebelah. Atau gak apa-apa ya udah nonton aja dulu CTS 2. Abis itu kalau mau ngelanjutin nonton webseriesnya. Karena itu timeline-nya justru sesudahnya gitu. Gak siap maksudnya. Ini juga bisa ditonton as iris aja gitu. Kalaupun belum nonton yang satu juga sebenernya oke-oke aja. Akan tetap paham jalan ceritanya ya. Tetap mengenali karakter-karakternya. Kalau series kan itu timeline-nya udah setelahnya malah. Setelahnya banget gitu. Jadi ya gak ada apa ya cerita yang memang menyangkut dari CTS 2 ini gitu. Dan CTS pertama pun juga kalau misalnya takut. Teman-teman ah gue belum nonton CTS pertama gitu. Masih bisa nyambung juga. Masih bisa paham kok Johan tuh kenapa gitu. Oke. Dulunya tuh kenapa gitu. Dan jadi bisa nonton apa ya penuh lah gitu di CTS 2 ini gitu. Walaupun memang kalau lihat satu. Abis itu nonton yang kedua tuh lebih seru aja gitu. Iya. Oh ini yang itu. Ini yang gini gitu. Betul. Lebih menyenangkan aja. Karena gue yakin banget juga nih. Untuk hard workers yang pasti banyak banget yang udah nonton cek talk sebelah pertama. Ini pun pasti rasanya juga kayak melepas rindu lagi nih. Ngelihat teraktur-teraktur yang lo udah suka banget gitu kan di CTS pertama. Ini tapi kalau untuk film yang kedua cek talk sebelah dua moral of the story-nya. Waduh. Atau ibaratnya gini deh. Pesan apa gitu yang menurut kalian diharapkan bisa diambil oleh audiens, oleh penonton setelah melihat cek talk sebelah dua. Apa ya. Banyak banget sih yang bisa diambil. Tapi memang kalau yang partnya Ayu dan Johan ini emang masalah anak ya. Iya. Bahwa memang ada quotesnya dari, ya mungkin bukan quotes sih. Kalimat dialognya Ayu yang bisa menjadi quotes para orang tua saat ini dan keluarga-keluarga saat ini tuh. Bahwa memang anak itu sumber kebahagiaan. Oh iya iya iya. Tapi kebahagiaan itu gak cuma dari anak. Iya. Itu yang bisa kayak, oh iya sih. Gitu kayak, itu kayak jelet banget gitu. Iya. Aduh iya. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini yang lagi memikirkan apakah memang mau child free atau enggak gitu. Ya bisa nonton CTS 2. Ini sebetulnya kalau menurut gue, film ini tuh membahas tentang kemerdekaan yang cukup hakiki gitu. Ya maksudnya kita tiap tahun kan selalu kayak, wah Agustusan kita kan kemerdekaan, kemerdekaan, kemerdekaan gitu kayak. Sebetulnya kalau boleh jujur gitu gue selalu kayak ini ya kayak, selalu berpikir kembali gitu setiap Agustus tuh. Are we really liberated gitu? Kita beneran merdeka gak sih? Apa kita merdeka untuk memilih sesuatu yang kita mau gitu. Apakah kita merdeka untuk bertanggung jawab atas satu pilihan itu gitu. Dan makanya tadi gue bilang CTS 2 ini cukup progresif gitu. Karena menstimulasi pikiran-pikiran yang cukup kritis itu gitu di kita semua gitu. Sebagai orang Indonesia yang sayangnya memang banyak banget di dikte gitu. Maksudnya dari dulu, gak tau kalau anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang sih sebenernya semua lebih kritis ya. Kalau zaman kita dulu kan di kelas nanya sama guru aja kayak, apa bahan kamu menemukan ilmu saya? Dijijelin aja, apa kan dijijelin aja, terima aja ini gitu kan. Gitu. Jadi sementara kita disini diajak berpikir gitu, diajak untuk look back on what we know. Dan akhirnya ditantang lagi untuk itu bener gak ya gitu. Atau itu ideal gak ya untuk sekarang gitu. Kebayang nih ini biasanya selalu emang selalu menyenangkan banget kalau nonton film tuh yang emang beneran bisa bikin mikir gitu kan. Dan merefleksikan diri sendiri juga gitu kan. Ini tadi Dian udah sempat mention dialog dari Ayu yang mungkin bisa jadi kena gitu ke orang-orang yang sudah menonton Cek Tok Sebelah Dua. Tapi kalau dialog dari Yohan sendiri, ada gak satu dialog yang menurut lo, at least buat lo sendiri gitu sangat memorable atau bahkan mungkin, wah dialog ini powerful banget nih gitu. Ada gak? Kayaknya sih kalau di CTS 2 ini emang lebih partnya Ayu sih memang saat ini. Biarlah lagi jadi spotlight nih. Spotlightnya disini. Jadi spotlight gitu. Tapi gak sih, ada satu momennya Yohan yang... Oh yang habis foto ya. Iya, 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 iya. Ada satu momennya Yohan. Itu tuh momen yang di, sebetulnya momen yang diimpikan oleh semua perempuan dari pasangannya. Oh. Baik itu pacar maupun suami. Iya, 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 iya. Hanya satu kalimat aja. Satu kalimatnya pendek banget. Iya, 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 iya. Gue gak bisa ngasih tau apa ya sekarang ya. Aku yang salah kalimatnya. Iya, 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 iya. Itu bener juga. Iya, 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 iya. Bener, bener. Cuma satu kalimat, satu momen itu, itu tuh kalau menurut gue sih kayak, Hah, jadi pertama kali reading itu dibacain gitu, dibujiin gitu. Kayak gue harus nangis. Waduh. Gak, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ini kan udah tayang. Jadi kalau langsung beli tiket ke bioskop, puktiin dulu. Dan mana nih, part mana nih. Iya, cari, cari, cari part itu, cari ya. Kalau yang dicatai satu kan cowok-cowok tuh. Aduh, ayu, ya ampun, punya istri kayak gitu. Ya ampun. Berarti kalau di kali ini bisa gitu. Aduh, Yohan. Yohan. Nah, jadi kan bener kan. Kalau tadi, gue punya part sebagai cowok yang memandang bahwa kalimatnya ayu itu, itu yang memorable banget. Nah, ini kebalikan ya. Kebalikan ya, bener-bener. Bagian dari ayunya yang merasa kalimat gue tuh memorable buat dia gitu. Jadi itu yang saling punya sudut pandang, saling mengisi lah gitu. Iya, iya. Itu hebatnya Air Force Merah tuh juga disini. Iya, bener-bener. Gila sih. Yang satu, kita bisa lihat film CTS 1 tuh maskulin banget, maco gitu. Kayak boys club gitu kan. Bener. Kalau yang ini tuh feminin. Feminin ada ya. Femininnya tuh kenceng banget gitu. Iya, iya. Oke. Perempuan banget. Betul. Wah, seru banget. Hari ini ngari perempuan lagi kan. Ya, sebenar. Jadi pas banget nih udah dirilis juga filmnya bisa langsung ditonton di bioskop. Kalau gitu langsung terakhir dari Asi dan juga Dion kasih masing-masing tiga kata yang menggambarkan film cek toko sebelah dua. Tiga kata? Tiga kata. Tiga kata. Gue dulu deh. Lihat review kami. Wih, deh. Pede banget. Aduh, aduh, aduh. Soalnya review kan udah rame. Ya udah rame. Udah banyak udah nonton. Lihat review kami. Oke. Lihat reviewnya. Optimis dong. Optimis. Bagus. Ya, gila-gila. Cek keluarga sebelah. Siap. Kalau gitu Heart Rockers. Sekali lagi jangan lupa disaktikan langsung di bioskop-bioskop. Cek toko sebelah dua sudah tayang. Dan terima kasih Adinia Mirasti. Dianu Yoko. Sama-sama. 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 Sekali lagi kita tunggu film-film Ernest berikutnya. Benar-benar kalian juga bisa terlibat lagi ya. Tuh, Nas. Tuh. Tungguin. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. 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 Tunggu.